Tapi tidak lama setelah itu datanglah Putri Miao Miao dan si Harimau Naga memasuki tempat ruangan Chinan. Mereka berkata bahwa Chinan harus segera bersiap karena besok mereka semua harus pergi ke dua tempat suci. Selain itu mereka semua juga harus melihat atau bahkan menyaksikan kontes seleksi untuk para murid yang ada di kota Jianghuang. Singkat cerita, keesokan harinya mereka bertiga pergi ke pusat kota Jianghuang untuk mengikuti seleksi para murid. Setelah berada di sana, Chinan dapat merasakan bahwa kekuatan mereka juga sangat kuat. Beberapa saat kemudian tetua Jiang melayang di udara dan berkata bahwa kontes ujian seleksi murid kali ini akan diadakan melalui tiga tahapan. Yaitu ujian kekuatan semangat bela diri dan juga penilaian membangkitkan kekuatan pedang misterius. Tetua Jiang kemudian menegaskan bahwa ujian babak pertama yaitu penilaian kekuatan secara resmi dimulai. Setelah mendengar itu tiba-tiba utusan dari Tanah Suci Chinglong yaitu tetua Pang berkata bahwa untuk babak pertama ini, Chinan tidak perlu ikut terlebih dahulu. Karena dia yakin bahwa kekuatan Chinan sudah sangat kuat dan luar biasa. Beberapa orang praktisi muda yang ada di sana sangat terkejut karena secara otomatis Chinan lolos ke babak berikutnya. Mereka semua tidak mengetahui sebenarnya dari manakah Chinan berasal sehingga para tetua bahkan sangat menghormatinya. Seorang praktisi kemudian berkata dan menyendir kepada tetua Pang apakah dialah yang akan dibangga-banggakan oleh tetua Pang yaitu Chinan. Menurutnya pemuda seperti Chinan adalah pemuda yang tidak memiliki bakat luar biasa. Menurutnya pemuda seperti Chinan adalah pemuda yang tidak memiliki bakat luar biasa. Singkat cerita tetua Jiang berkata bahwa ujian untuk babak pertama secara resmi telah selesai. Dan hanya 800 kontestan saja yang telah lolos dari babak pertama menuju babak selanjutnya yaitu babak kedua. Semua orang pun mengikuti penilaian untuk babak kedua yaitu dengan cara mengeluarkan martial spiritnya masing-masing. Singkat cerita akhirnya 300 kontestan telah lolos dari babak kedua dan menuju ke tahap selanjutnya yaitu babak ketiga. Pada babak ketiga ini adalah bagaimana seseorang dapat membangkitkan atau dapat menguasai pedang legendaris. Tetua Jiang kemudian menancapkan pedang tersebut dan memerintahkan semua murid yang ada di sana untuk mencabut pedang itu. Beberapa murid telah banyak yang mencoba namun mereka tidak berhasil mencabut pedang tersebut. Mereka hanya mampu menggeserkan pedang saja beberapa mili dan tidak berhasil mencabutnya. Tidak lama setelah itu muncullah seorang murid yang bernama Leng Aotian. Semua orang yang ada di sana mengetahui bahwa dia adalah seorang murid yang sangat jenius luar biasa. Beberapa saat kemudian kembali muncul lagi saudaranya yang juga tidak kalah hebatnya. Mereka berdua sangat yakin bahwa juara pertama akan jatuh di antara mereka berdua saja. Salah seorang dari mereka kemudian maju dan mengeluarkan martial sepiritnya. Setelah itu dia pun langsung mencabut pedang yang menancap namun tetap saja tidak tercabut. Pedang tersebut hanya bergeser 40 inci saja dari permukaan tanah. Seorang tetua memuji kepada Leng Aotian yang dapat menggeserkan pedang hingga 40 inci. Dan pencapaian tersebut adalah pencapaian terbaik di antara semua muridi yang ada di sana. Sehingga saat ini juara pertama untuk sementara dimiliki oleh Leng Aotian. Tidak lama setelah itu maju lah MC kita Chinan yang akan mencabut pedang legendaris. Leng Aotian dan semua orang yang ada di sana meremehkan kekuatan Chinan. Menurut mereka semua sepertinya Chinan tidak akan mampu menggeserkan sedikitpun dari pedang itu. Karena saat ini dia tidak mengeluarkan martial sepiritnya dan hanya akan menggunakan kekuatan fisiknya saja. Namun tiba-tiba semua orang yang ada di sana sangat terkejut dan tidak percaya. Karena Chinan tidak mengeluarkan martial sepiritnya tapi sudah mampu untuk mencabut pedang legendaris. Tetua Jiang juga sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Chinan ini benar-benar sangat berbakat luar biasa. Selain itu ternyata Chinan juga bisa membangkitkan dan mengendalikan pedang misterius tersebut. Tetua Jiang langsung mengumumkan bahwa juara dalam kompetisi seleksi murid ini adalah Chinan. Beberapa saat kemudian Tetua Jiang juga mempersilahkan kepada semua orang yang lulus ke babak terakhir untuk segera mempersiapkan dirinya. Karena sebentar lagi mereka semua akan pergi ke Tanah Suci Ching Long untuk berpartisipasi di sana. Singkat cerita setelah itu mereka semua pun pergi menaiki perahu terbang menuju Tanah Suci Ching Long. Dan singkat cerita mereka semua pun telah sampai di Tanah Suci Ching Long. Saat ini mereka semua telah berkumpul di pinggir sebuah arena kompetisi. Beberapa saat kemudian datanglah beberapa tetua yang sangat kuat di tempat tersebut. Tetua berambut hijau kemudian memperkenalkan murid jenius yang dia miliki bernama Huang Ji Heng. Aliansi kamar dagang juga memperkenalkan seorang gadis bernama Jiang Bilang yang akan mewakili kamar dagang memasuki Tanah Suci. Jiang Bilang yang telah kenal dengan Chinan segera mendekatinya dan seperti biasa menggodanya. Akan tetapi Chinan tetap tidak tergoda dan memerintahkannya untuk jangan mendekatinya. Huang Ji Heng kemudian ikut berkata dan memerintahkan Chinan untuk bersikap sopan di hadapan seorang wanita. Chinan yang mendengar itu dia tidak banyak bacot dan langsung memukul Huang Ji Heng karena ikut campur dengan urusannya. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata kekuatan Chinan benar-benar sangat hebat. Beberapa saat kemudian datanglah murid gendut yang langsung berkata bahwa Jiang Bilang adalah seorang pelacur. Jiang Bilang sangat kesal dan marah karena tiba-tiba saja dia dihina oleh seorang pria gendut yang langsung mendekati Chinan. Beberapa saat kemudian muncullah seorang murid yang sangat kuat. Dia sangat kesal dan marah karena Chinan dan si gendut menghina Jiang Bilang. Tapi tiba-tiba seorang praktisi memerintahkan pria tersebut untuk jangan ikut campur dengan urusan Chinan. Selain itu si praktisi meminta maaf kepada Chinan atas gangguan dari muridnya. Beberapa saat kemudian di udara muncullah tetua Duan Mupengju. Semua orang yang ada di sana langsung memberi hormat kepada Duan Mupengju. Dia juga sangat menyambut semua murid berbakat yang akan mengikuti kompetisi di Tanah Suci. Tiba-tiba kekuatan Chinan meningkat menjadi lebih kuat dan energi guntur terus-menerus memasuki tubuhnya. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut dan tidak mengetahui sebenarnya apa yang telah terjadi kepada MC kita Chinan. Energi-energi yang ada di sana terserap oleh sebuah bola ajaib yang dimiliki oleh Chinan. Beberapa saat kemudian tetua Pang mengumumkan bahwa kompetisi di antara mereka semua secara resmi dimulai. Seorang murid tiba-tiba mengancam Chinan karena dia sebelumnya telah menyinggung Jiang Bilang. Jiang Bilang sangat gembira karena menurutnya setelah ini Chinan hidupnya tidak akan tenang. Karena dia pasti akan mendapatkan tekanan atau gangguan dari Jiang Sisi yang telah membelanya. Beberapa saat kemudian seorang murid memasuki arena dan segera mengekstra kekuatannya. Dengan kekuatannya dia hanya mampu menarik 200 ikan spiritual dan ternyata ini adalah geng merupakan kompetisi babak pertama. Setelah itu praktisi gendut memasuki arena dan dia langsung mengekstra kekuatannya. Dia dapat menarik 480 ikan spiritual hanya menggunakan sebuah trik kecilnya saja. Tidak lama setelah itu giliran seorang praktisi yang langsung mengekstra kekuatannya. Dia berhasil menarik 1510 ikan spiritual menggunakan kekuatannya. Setelah mengekstra kekuatannya praktisi tersebut nampak sangat meremehkan kemampuan Chinan. Namun praktisi lainnya segera mengingatkan Jiang Sisi agar jangan menyinggung Chinan. Jiang Sisi yang mendengar itu dia berkata bahwa jika dia kalah dalam kompetisi ini maka dia tidak akan mengganggu Chinan. Namun jika dia yang menang pasti dia akan terus-menerus mengganggu Chinan. Setelah banyak murid yang mengikuti ujian kompetisi akhirnya sekarang giliran Jiang Bilan yang kemudian mendekati Chinan terlebih dahulu. Chinan sangat terkejut karena tatapan Jiang Bilan terlalu dekat dengannya. Jiang Bilan berkata bahwa jika dia berhasil memenangkan kompetisi ini maka dia meminta rahasia lantai 5 Pak Piliu Nui Yunge. Tapi jika Chinan yang menjadi juaranya maka Jiang Bilan mempersilahkan kepada Chinan menyebutkan apa yang diinginkannya. Chinan kemudian menunjuk seorang praktisi dan dia mengingatkan pedang yang dibawa oleh praktisi tersebut. Sontak si praktisi sangat terkejut karena Chinan menginginkan pedangnya. Tapi praktisi itu kemudian berkata bahwa Chinan mampu mengalahkan dirinya maka dia akan memberikan pedang tersebut dengan sukarela kepada Chinan. Di sisi lain Jiang Bilan yang awalnya terkejut akhirnya sekarang dia menjadi gembira. Dan dia setuju dengan permintaan Chinan sebelumnya. Jiang Bilan berjalan menaiki arena dan sekarang dia telah mengekstra kekuatannya. Singkat cerita, perolehan mendapatkan ikan spiritual Jiang Bilan lebih banyak daripada si praktisi pemilik pedang kuno. Sehingga si praktisi pemilik pedang kuno menyerahkan pedang kunonya kepada Jiang Bilan yang telah mengalahkannya. Jiang Bilan kemudian berkata bahwa sekarang adalah giliran Chinan untuk melakukan ujian dalam kompetisi ini. Chinan kemudian menaiki arena dan dia langsung mengekstra kekuatannya. Di sisi lain Jiang Bilan sangat pede bahwa dialah yang akan memenangkan kompetisi ini. Dan baru setelah itu dia akan mengetahui rahasia Papilun Uyunge lantai kelima. Pada saat ini dua tetua yang berasal dari dua tempat suci yang berbeda juga sedang berdebat di pinggir arena. Mereka sangat menginginkan Chinan untuk memasuki tempat suci-nya masing-masing. Pada saat ini semua ikan spiritual tiba-tiba berkerumun di samping tubuh Chinan. Sehingga membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut dan nampak masih belum percaya. Apalagi Jiang Bilan dia sangat kecewa karena sepertinya dia akan kalah dalam kompetisi ini oleh MC kita Chinan. Beberapa saat kemudian Chinan juga mengeluarkan bola ajaibnya. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut dan melongo karena Chinan sudah banyak sekali menarik ikan-ikan spiritual hingga tidak terhitung jumlahnya. Namun tiba-tiba sesosok ikan besar muncul di sana dan melahap bola ajaib milik MC kita. Tapi tidak lama setelah itu muncullah cermin ajaib yang kemudian menyerang kepada ikan besar spiritual. Pada akhirnya energi ikan besar spiritual berhasil diserap oleh bola ajaib milik Chinan. Beberapa saat kemudian tiba-tiba tubuh Chinan juga berubah dan diselimuti oleh energi spiritual kuat. Sementara itu para tetua yang ada di bawah mereka masih berselisih dan ingin saling pukul-memukul karena menginginkan Chinan untuk bergabung dengan kekuatan mereka. Tapi tiba-tiba muncullah tetua yang lebih kuat lainnya di atas selangit. Sebuah kekuatan tangan besar menyerang kepada Chinan dan sepertinya kekuatan tersebut ingin menangkap Chinan. Tapi serangannya berhasil diblokir oleh kekuatan lainnya. Tidak lama setelah itu muncullah penguasa Pei yang ditempat itu juga. Jadi kali ini geng kita diperlihatkan dua orang penguasa yang sangat berpengaruh di kedua tempat suci yang berbeda. Yaitu penguasa tanah suci Qinglong dan juga penguasa tanah suci Pei yang. Kedua penguasa tersebut kemudian memerintahkan Chinan untuk memilih salah satu kekuatan. Kedua penguasa bersedia menjadikan Chinan sebagai tamu kehormatan di kedua tempat tanah suci yang berbeda. Tapi pada akhirnya Chinan kemudian berkata bahwa dia memilih untuk bergabung dengan tanah suci Qinglong. Mendengar itu penguasa tanah suci Qinglong nampak sangat gembira. Dia berkata bahwa mulai saat ini Chinan adalah seorang tuan muda yang berasal dari tanah suci Qinglong. Mendengar itu penguasa tanah suci Pei yang sedikit kesal dan memerintahkan Chinan untuk berpikir kembali tentang keputusan ini. Selain itu dia juga bersedia untuk memberikan segalanya kepada Chinan jika dia mau bergabung dengan tanah suci Pei yang. Chinan kembali berkata lagi tapi tetap dia tidak akan berpindah dan akan tetap memilih tanah suci Qinglong. Penguasa tanah suci Pei yang sangat marah dan akan menganggap Chinan sebagai musuh dari kelompoknya. Dan setelah itu penguasa tanah suci Pei yang pergi dari tempat tersebut dengan dipenuhi rasa esmosi. Sementara Chinan mendekati Jiangbilan dan berkata bahwa dialah yang keluar sebagai pemenang dalam permainan ini. Jiangbilan sangat kesal dan marah dan dia merasa dipermalukan karena kalah. Tapi setelah itu dia juga memberikan pedang kuno yang dia dapatkan sebelumnya kepada Chinan. Sin berpindah di tempat lain beberapa tetua sedang memperhatikan dan melihat Chinan menggunakan cermin ajaib milik mereka. Mereka semua sangat kagum kepada Chinan yang benar-benar sangat hebat. Mereka juga memperkirakan bahwa Chinan adalah seorang yang paling jenius yang muncul dalam seribu tahun terakhir ini. Beberapa tetua sangat ingin dan berharap untuk membantu Chinan setelah ini. Namun pemimpin mereka berkata bahwa untuk saat ini Chinan tidak butuh bantuan mereka. Dia ingin melihat Chinan tumbuh menjadi lebih dewasa lagi dan lebih kuat lagi daripada saat ini tanpa bantuan dari mereka semua. Singkat cerita, pada saat ini Chinan sudah berhadapan dengan penguasa Tanah Suci Ching Long. Terlihat mereka berdua sedang mengobrol satu sama lain dan menceritakan tentang dunia seni bela diri. Penguasa Tanah Suci Ching Long berkata bahwa dia mengetahui kekuatan yang bersembunyi di dalam tubuh Chinan. Dan setelah itu tiba-tiba munculah Jiwa Dewa Perang dengan sendirinya. Chinan juga sangat terkejut karena dia tidak memanggil Jiwa Dewa Perang. Tapi tiba-tiba saja Jiwa Dewa Perang keluar atas perintah dari penguasa Tanah Suci Ching Long. Penguasa Tanah Suci memerintahkan Chinan untuk berlatih lebih keras lagi agar jangan mengecewakan Tang Ching San. Tang Ching San adalah nama lain dari penatua tertinggi Sekte Suan Ling. Penguasa Tanah Suci Ching Long juga memberikan sebuah token giyok berharga kepada Chinan untuknya ketika dia berada di tempat ini. Singkat cerita, pada saat ini Chinan dan ketiga temannya yaitu Si Gendut sedang berhadapan dengan Duan Peng Ju. Duan Mu Peng Ju memerintahkan Jaupang untuk mengajak mereka berempat berkeliling melihat-lihat keadaan tempat di sana. Mereka pun kemudian berkeliling melihat-lihat keadaan di sekitar tempat itu. Selain itu Jaupang juga memberitahukan mereka bertiga tentang aturan-aturan yang ada di tempat ini. Setelah berada di suatu tempat, senior Jaupang juga memperlihatkan tempat tinggal untuk mereka semua. Selain itu, dia juga memberikan peta agar mereka semua tidak menyasar ketika berkeliling di tempat ini. Jaupang kemudian mengajak Chinan sendirian untuk pergi ke suatu tempat bersama dengan dirinya. Setelah berada di suatu tempat, dia diberikan teknik seni bela diri pedang giyok naga hijau. Sin berpindah pada saat ini di kota hitam telah berkumpul banyak sekali murid. Seorang pemuda berkata bahwa di kota hitam akan diadakan kontes kompetisi. Dan mereka juga bisa mendapatkan hadiah poin kontribusi selama berada di dalam kompetisi. Si pemuda yang ada di sana juga berkata bahwa Chinan juga diundang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Dan ternyata Chinan juga sudah ada di sana. Dia dapat melihat seorang wanita yang menggunakan pakaian hijau yang terlihat sangat kuat. Chinan yang ingin mengetahui asal-usul wanita tersebut, dia pun menggunakan mata dewa perangnya. Chinan sangat terkejut karena ternyata wanita tersebut sebenarnya adalah senior Jaupang. Pemimpin kompetisi kemudian memerintahkan mereka yang ikut dalam kompetisi tersebut untuk mendaftar terlebih dahulu. Dan untuk pendaftarannya mereka harus menyetorkan 20 poin kontribusi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Beberapa saat kemudian Chinan menghampiri pemimpin kompetisi dan dia berkata bahwa saat ini dia masih belum memiliki poin kontribusi. Jadi dia ingin meminjam 100 poin terlebih dahulu kepada pemimpin kompetisi tersebut. Si pemuda berkata bahwa dia tidak bisa menyumbangkan poin yang dimilikinya kepada para peserta. Tapi setelah itu si pemuda sangat terkejut karena Chinan memperlihatkan sebuah token guru suci cinglong. Sehingga membuat si pemuda sangat terkejut dan dia memperkirakan bahwa pemuda yang ada di hadapannya adalah murid yang berasal dari guru suci. Tapi dia tidak mengenali Chinan karena saat ini Chinan sedang menyamar. Chinan memberitahukan namanya dengan sebutan Duan Ching agar identitasnya tidak diketahui oleh mereka. Beberapa saat kemudian pemuda tersebut berkata bahwa kompetisi secara resmi dimulai. Dan pemuda tersebut langsung membangkitkan formasi pengurung yang kemudian menutupi seluruh arena kompetisi. Chinan yang melihat itu dia tidak takut sedikitpun dan menganggap rendah formasi pengurung yang ada di sana. Semua orang yang ada di luar arena sangat terkejut karena Duan Ching telah berhasil menghilangkan pengurung yang ada di atas arena. Selain itu dia juga sekarang sudah berada di posisi pertama dalam kompetisi ini. Dengan mudahnya dia berhasil mengalahkan beberapa musuhnya dan mengambil token-token giyok yang mereka miliki. Di sisi lain wanita yang berpakaian hijau juga sedang mencari keberadaan Duan Ching atau Chinan. Dia sangat kesal dan marah karena posisinya telah dilewati lagi oleh Duan Ching. Setelah berada di suatu tempat dia berhasil menemukan keberadaan Chinan atau Duan Ching dan langsung menyerangnya. Akan tetapi serangan tersebut tidak berepek kepada Chinan dan bahkan membuat wanita tersebut atau Jaupang yang terkapar. Si pemuda pemimpin pertandingan dan juga semua penonton yang ada di luar arena mereka semua sangat terkejut dan tidak menyangka. Karena murid baru yang bernama Duan Ching sejak awal berada di posisi pertama dan tidak tergantikan. Di sisi lain Chinan atau Duan Ching sangat gembira karena sekarang dia telah mendapatkan 20 ribu poin kontribusi dalam kompetisi babak pertama saja. Dia pun kemudian keluar dari arena dan bertemu dengan si pemuda pemimpin kompetisi. Si pemuda kemudian mengumumkan lagi bahwa kompetisi babak kedua secara resmi dimulai. Dia pun langsung menjulurkan tongkatnya dan tiba-tiba muncullah sebuah cahaya yang menyelimuti seluruh wilayah tempat itu. Chinan yang melihat formasi seperti itu dia mah tidak takut sedikitpun dan dapat dengan mudah keluar dari formasi jika menginginkannya. Nah geng mungkinannya itulah yang dapat Min ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.